bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berabadi dan pada video kali ini saya 15150 dan fokus kepada bahasan kecepatan printer ya jadi beberapa waktu yang lalu ada sekitar 1-3 orang yang nanya, bang kenapa printernya ketika proses setak pertama kali itu dia cepat, tapi lama kelamaan kecepatannya melambat apakah itu hal yang normal? saya bilang normal, karena memang karakter printer itu dia gak bisa nyetak konstan atau stabil kecepatannya untuk konfigurasinya sendiri dia 800 di hitam dan 256 di color jadi cukup cepat kalau untuk nge-print warna hitam, cuma memang kendalanya ketika teman-teman nge-print mungkin itu banyak, sekitar 100 lembar itu bisa jadi dicetakkan di atas 50 itu dia melambat kecepatannya dan itu adalah hal yang wajar, kenapa? karena disebabkan oleh si headnya itu bisa jadi capek head itu kan dia kecil ukurannya itu ada sekitar 5-6 cm mungkin panjangnya gak terlalu besar juga jadi kan dia gerak dari kanan ke kiri kiri ke kanan sampai proses setak selesai kalau teman-teman terus paksakan itu head bisa panas, bisa capek ya jadi memang teknologi yang digunakan di Epson di printer itu bukan teknologi panas dia ada semacam kalau salah itu tulisannya teknologi heat free ya bebas panas nah itu perbandingannya dengan printer laser kalau laser kan panas makanya kalau teman-teman coba pegang nge-print dengan hasil si printer laser itu pasti anget si kertasnya, kalau ini enggak tapi headnya dia tetap bisa panas sama kayak misalkan teman-teman kepalanya jeleng-jeleng terus tuh kanan-kiri, kanan-kiri sampai beberapa kali pasti capek kan nah saya akan coba demo-kan nge-print 30 lembar tanpa duplex ya dia simplex, kita akan coba cek apakah kecepatan yang stabil ini hitam putih, black white nah kekuatnya saya off-kan kecepatan tergantung konten juga dia ini 30 lembar tanpa bolak-balik kita tunggu sampai beres aja ini printernya lumayan cepat nah itu ada gambar dia nyetak gambar makanya tadi agak lama prosesnya itu halaman kosong karena memang ada halaman kosong nah dia selesai jadi 30 lembar tanpa ada penurunan kecepatan tapi kalau misalkan teman-teman nge-print 100 lembar atau bahkan sampai 150 lembar itu kemungkinan besar akan mengalami perlambatan atau penurunan kecepatan jadi buat teman-teman yang nge-printnya cuma seminggu 3 kali itu pun gak banyak ya mungkin sekitar 10 lembar gak akan ngalamin penurunan kecepatannya nah perusahaan saya coba pakai mode simplex ya jadi cuma 1 muka kita akan coba nge-print lagi 2 muka sekarang bolak-balik ya saya coba kirimkan dulu proses setupnya ini sama print 30 lembar ya tapi dia balik kalau bolak-balik itu dia ada kesan lama karena ada proses membalikan teman-teman bisa coba cek sendiri ya walaupun halaman kosong tetap dia terbalikan juga tapi kosong ada suatu saat atau masa nanti dia tuh lama mengalami penurunan ini pasti lebih lebih lama ya kemudian selain pengaruh kebanyaknya lembaran cetak teman-teman juga cek karena umumnya koneksi wireless itu lebih lambat dibandingkan dengan menggunakan koneksi kabel langsung ke PC ya ini CYV jadi buat teman-teman mau cari printer untuk usaha yang banyaknya black and white L15 L150 lebih cocok lebih cocok dibandingkan dengan L15 L160 karena memang harganya lebih mahal dan dia juga cepat diwarna juga cepat color kalau ini cuma hitamnya di 800 warnanya dia cuma 256 lebih cepat dibandingkan L150 kalau L110 50 itu seingat jadi kalau di total itu dia udah nge-print sekitar 60 halaman nih kalau misalkan teman-teman ceknya tapi setiap file kontenya beda kontenya beda-beda ada yang filenya padat ada yang isinya gambar juga itu lebih-lebih lambat lagi biasanya nah seperti ini tampilannya ya jadi dia udah bolak-balik dan masih cepat itu 60 halaman berarti totalnya jadi memang cara yang paling aman itu teman-teman jangan langsung nge-print banyak ya kalau misalkan nge-print 150 coba dibagi jadi 2 bagian ya 75 75 kasih istirahat nge-print pertama itu kasih istirahat sekitar 3 menit sampai 5 menit kemudian nyambung lagi ke 75 halaman berikutnya kalau misalkan nge-print 200 halaman dibagi 3 juga bisa ya bagi 2 juga bisa cuma selanjutnya bagi 3 200 halaman berarti bisa komposisinya 60 60 sisanya baru printan yang ketiga nah di setiap jeda itu kasih istirahat sekitar 3 menit itu akan membuat printer kita lebih awet lagi ya total udah ada 60 cetakan tadi yang 30 cetakan pertama itu dia simplex yang keduanya tadi dia duplex saya akan coba nge-print lagi sekitar 40 sekarang ya saya coba nge-print sekitar 40 dari halaman ke 31 31 sampai 70 deh sekitar 40 halaman ya ini saya pindah ke atas biar nggak kecampur nanti ini mode quiet offkan ya jadi dia lebih cepat kalau misalkan mode quietnya di-on kan dia nge-print lebih lambat lagi kalau mode off quietnya di-offkan kemungkinan paper jamnya tinggi tapi tadi barusan saya cek nggak ada paper jam disini dan pastikan penggunaan kertasnya juga lebih apa ya lebih aman lagi jangan sampai ada kertas bekasnya dimasukkan kalau udah nyangkut di dalam itu agak repot apalagi kalau misalkan udah masuk serpihan-serpihan kertas sudah repot banget jadi kalau misalkan sampai beres setakannya sampai 100 halaman ya karena 30 30 tambah 40 dan 100 halaman kecepatannya masih oke yang ada pelambatan itu yang udah nge-print beberapa ratus gitu ya jadi nyambung lagi nyambung lagi itu nggak sehat buat pemasukan oke tapi ketika printernya nanti ada kerusakan lumayan lumayan juga kadang ada loading juga di proses pembalikan si kertasnya jadi sekalian test speed juga ya untuk kecepatannya yang putih itu lah nozzle-nya konfigurasinya dan udah saya modif tinta warna hitamnya saya nggak pake seri 008 sebagainya antara 001 sama 005 untuk warna teman-teman bisa cek ini tuh bukan karakter tita pigment saya ganti pake dye gitu ya jadi beda dia konsentrasinya agak encer cuma hitam aja saya pake pigment karena memang dokumen lebih cocok buat apa buat pigment pigment itu cocok buat dokumen maksudnya kalau untuk warna ya nggak terlalu banyak sih ngeprint warna jadi aman ya ini sampai 100 halaman aman jadi mungkin kalau yang ngalami perlambatan itu bisa jadi terus-terusan dan dia tuh masih cepat oke mudah-mudahan tesnya bermanfaat atau review bermanfaat jadi udah bisa menjawab ya karena kalau misalkan printer dipake terus-terusan pasti dia melambat cuma kalau misalkan baru dipake 30 lembar udah lambat ada yang aneh berarti printernya mungkin udah tua atau misalkan cetakannya udah udah berapa ya udah mungkin di atas ratusan ya kita akan coba cek deh berapa cetakannya ya sekalian seingat saya sih masih di bawah 100 ini masih di bawah 100 ribu oke kita cek barang-barang ya uh di atas 100 malahan sekarang waktu itu saya pernah cek dia masih di bawah 100 karena memang saya ada beberapa unit ada unit yang paling lama itu dia udah 150 ribu ini dia baru di 100 ribu nih ada disitu keterangan total pagesnya 102 ribu ya 100 ribu jadi ya cukup aman padahal kalau dilihat dari tahunnya itu tahun 2023 ya tahun kemarin ya udah 1 tahun sih sebetulnya hampir 1 tahun tapi udah tembus di 100 ribu cetakan karena memang banyaknya untuk dokumen ini kondisi nozzle-nya ya cukup aman waktu yang hitam ada ombong 1 cuma gak jadi masalah gak terlalu bermasalah gak kelihatan sebetulnya ya mudah-mudahan sihat buat teman-teman yang tentunya boleh juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi selamat menikmati